Pemirsa tiga prajurit TNI gugur dalam kontak tembak dengan kelompok teroris Papua di Distrik Gombe, Kabupaten Puncak Jaya, Papua pada Kamis 27 Januari 2022. Jenazah ketiga prajurit TNI telah dievakuasi ke RSUD Mimika. Kontak tembak terjadi setelah kelompok teroris Papua menyerang secara brutal pos Satgas Kodim YR408 SPH. Kapendam 17 Januari, Kolonel Infanteri Aksha Erlangga mengatakan, selain menyebabkan tiga prajurit TNI gugur, insiden itu juga menyebabkan satu personel TNI kritis. Penyerangan ini dilakukan ketika pasukan Satgas selesai mengevakuasi peratu Baraza yang sebelumnya telah gugur. Tiga personel TNI yang gugur, masing-masing peratu Baraza, peratu Saiful dan peratu Rahman. Peratu Saiful dan peratu Rahman gugur saat sedang dalam perjalanan menuju Puskesmas, ilaga guna mendapatkan perawatan intensif. Jenazah ketiga prajurit TNI telah dievakuasi ke RSUD Mimika. Rencananya, Kapendam 17 Januari, Majen TNI, Ignatius Yogo akan tiba di Timika untuk melihat langsung tiga prajurit yang gugur. Tadi baru saja kita mendapatkan informasi di lapangan, menyampaikan bahwa evakuasi telah berhasil dengan menggunakan dua heli. Ini satu heli sebagai pengamanan, satu heli sebagai evakuasi terhadap korban penembakan. Saat ini heli sudah berangkat dan sudah mencarat di Timika, kurang lebih tadi sepuluh 15.00 tadi. Alhamdulillah sudah bisa mengambil janan sakur panun-penembakan dan sekarang posisi yang sudah ada di Timika. Terima kasih.